Intro Salam sehat saudara saudara Sapaan Rohani tanggal 17 Desember 2022 ini Terinspirasi dari Yohanes 3 ayat 31-36 Dan diberi judul Bersaksi Tentang Kristus Namun sebelumnya marilah kita berdoa Ya Ruh Kudus Di dalam masa penantian yang penuh harapan ini Kami memohon agar kami semakin memahami Bahwa Yisus Kristus datang kepada kami Untuk memberi hidup Termasuk melalui sapaan rohani hari ini Pengajaranmu Ya Ruh Kudus Membuat kami mengerti Dan bimbing kami Untuk dapat menerimanya dengan sukacita Amin Saudara-saudara Ada tiga sikap hidup yang dibutuhkan seseorang Dalam bersaksi tentang Kristus Yang pertama rendah hati Yang kedua jujur Dan yang ketiga berani Sikap hidup inilah yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis Yang pertama Ia dengan rendah hati Menyampaikan bahwa yang dinubuatkan dalam kitab suci Bukanlah soal dirinya Tetapi soal Yesus Kristus Yesus Kristus lah yang sungguh berasal dari atas Dari sorga Dari Bapak Untuk menyatakan Rencana keselamatan Bagi manusia Ia tidak mengambil kesempatan Bahkan tidak menyombongkan dirinya Meskipun Ia juga Diberi Karunia dari sorga Sebagai putusan Yang kedua Ia jujur mengatakan Bahwa Yesus adalah Mesias Bukan dia Bahwa Yesus adalah Kristus Yang dinantikan oleh setiap orang yang percaya Kepada maksud penyelamatan Allah Bapak Bukan dia Yohanes Pembaptis bersaksi Bahwa Yesus Kristus lah Yang berkenan kepada Allah Bapak Karena Allah Bapak menyerahkan Segala sesuatu Kepadanya Bahkan bersaksi Bahwa Kristus lah Yang diutus Allah Untuk menyampaikan Firman Allah Dengan roh kudus Yang tidak Terbatas Dalam hal ini Kesaksian Yohanes Pembaptis Tentang Kristus Adalah Benar Yang ketiga Yohanes Pembaptis Berani Menyampaikan Kesaksiannya Justru di tengah-tengah Banyak orang Yang tidak Percaya Dia berani bersaksi Meski Kesaksiannya Membuat sekelompok Orang gerah Gemas Gelisah Gundah gulana Bahkan geram Kehadiran dan Kesaksiannya Menjadi batu Sandungan Bagi sekelompok Orang Yang merasa Benar Dengan pengajaran Mereka Yohanes Pembaptis Tidak takut Menghadapi Semuanya Demi Perutusannya Untuk bersaksi Tentang Kristus Bagaimana Dengan kita Apakah kita Kita juga Memiliki Ketiga Sikap Hidup Tersebut Dalam Bersaksi Tentang Kristus Acapkali Kita terlalu Banyak Belajar Untuk Mengetahui Dan Mengenali Bahkan Mengalami Kristus Yesus Tetapi Hanya Untuk Diri Sendiri Hanya Pemuasan Rohani Personal Atau Komunal Lebih Lagi Kita Yang Telah Mengalami Anugerah Keselamatan Dan Hidup Kekal Dari Kristus Bukankah Saatnya Bersaksi Tentang Dia Jika Kita Juga Mengakui Kesaksian Yohanes Pembaptis Mau Tidak Mau Kita Wajib Hidup Sepadan Dengan Pengetahuan Pengenalan Pengalaman Dan Kesaksian Tentang Kristus Penulis Surat Yohanes Yang Pertama Pasal 2 Ayat 6 Mengatakan Barang Siapa Mengatakan Bahwa Ia Ada Di Dalam Dia Ia Wajib Hidup Sama Seperti Kristus Telah Hidup Jika Kita Menerima Kesaksian Yohanes Pembaptis Jika Kita Telah Mengaku Percaya Pada Yesus Kristus Dan Jika Kita Mengaku Tinggal Di Dalam Kristus Bersaksilah Tentang Kristus Dan Tunjukkanlah Hidup Kita Sama Seperti Kristus Telah Hidup Amin Mari kita Berdoa Ya Tuhan Yesus Kristus Ampuni Kami Jika Kami Pongah Sebagai Umatmu Ternyata Kami Masih Cenderung Memuaskan Hati Dan Akal Budi Kami Dalam Mengetahui Dan Mengenal Mu Sebab Kami Masih Memikirkan Merasakan Memperkatakan Diri Kami Sendiri Dan Tidak Bersaksi Tentang Engkau Ya Kristus Ampuni Kami Atas Kesombongan Kebohongan Dan Kepengecutan Kami Sebagai Orang Yang Mengaku Beriman Kepadamu Tetapi Hidup Kami Tidak Bersaksi Tentang Engkau Ya Kristus Amin Tuhan Yesus Memberkati Tidak 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 Tidak